Intro Baik pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi statistika Nah disini sudah diketahui hasil panen padi setiap tahun mulai tahun 2001 sampai tahun 2008 Nah kemudian yang ditanyakan adalah buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel produksi padi Baik sebelum kita menentukan pertanyaan kita akan menganalisa hasil panen setiap tahun terlebih dahulu Nah disini kalau kita perhatikan dari tahun 2001 ke 2002 ini mengalami kenaikan Dari tahun 2001 ke 2002 itu mengalami kenaikan sebesar 35 dalam ton Nah ini mengalami kenaikan 35 ton Kemudian tahun 2002 ke 2003 itu juga mengalami kenaikan lagi itu sebesar 25 ton Kemudian dari tahun 2003 ke 2004 ini mengalami kenaikan lagi itu sebesar 30 ton Kemudian 2004 ke 2005 ini juga mengalami kenaikan lagi itu sebesar 40 ton Nah kemudian baru tahun 2005 ke 2006 ini mengalami penurunan Justru mengalami penurunan yaitu penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 155 ton Nah kemudian dari tahun 2006 ke 2007 ini mengalami kenaikan lagi yaitu kenaikannya sebesar 65 ton Kemudian yang terakhir dari tahun 2007 ke 2008 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi Yaitu 100 ini 420 ya berarti 130 ton Nah disini kita dapat membuat simpulan terlebih dahulu bahwa hasil panen Panen selalu mengalami kenaikan Kenaikan kecuali tahun 2006 Nah jadi kita dapat dari sini kita dapat membuat salah satu pertanyaan Karena hasil panennya itu selalu meningkat Kecuali di tahun 2006 berarti kita dapat membuat salah satu soal atau pertanyaan dari tabel tersebut Yaitu pada tahun berapa Pada tahun berapa Produksi padi Mengalami Mengalami kenaikan Kenaikan Paling Sedikit Nah disini karena kita dapat menentukan Kenaikan paling besar dan Kenaikan paling kecil atau paling sedikit Nah ini Merupakan salah satu pertanyaan yang bisa Digunakan untuk Mengajukan tabel Produksi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!